Komplotan jambret sadis diringkus polisi. Aksi mereka sempat viral, kalah beraksi dengan modus berpura-pura tanya alamat, lalu menarik paksa perhiasan korban. Inilah aksi penjambretan sadis yang menimpa seorang nenek di desa Mojo, Sarirejo, Kabupaten Kresik, Jawa Timur yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Terlihat pelaku merampas kalung nenek hingga korban terjatuh dan mengalami luka di bagian punggung. Kejadian ini terjadi pada April tahun lalu dan pelaku berhasil diringkus dari tempat persembunyiannya. Setiap reaksi, modus pelaku selalu berpura-pura tanya alamat, lalu menarik paksa perhiasan yang digunakan korban. Para pelaku merupakan residivis komplotan jambret. Sampai saat ini, ini ada 6 peristiwa yang masih kita tangkapi. Di wilayah Sidarjo ada 2 TKP, kemudian kresik 1 TKP, pasuran 1 TKP, kemudian yang di seber 2 TKP. Usai ditangkap dan barang bukti didapat, sang nenek menerima kembali kalung emas yang sempat di jambret pelaku. Kita mau tangglet, 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 tangglet pun di jambret. Ibu jatuh ya? Iya. Langsung ditarik gitu. Tangglet alamat ya bu? Ini tangglet alamat bu. Oke, dari ini aku tangglet kayak tangglet pun, aku kecerongkong, dibantuk. Akibat ulahnya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.